Terima kasih. Akhirnya korban berhasil dikeluarkan dari kabin kemudi setelah proses evakuasi menggunakan alat khusus milik BPBD. Selanjutnya korban yang mengalami luka di bagian kaki langsung dilarikan ke rumah kaki. Kendala tadi kita mencari posisi alat untuk kedudukan alat, untuk menaruh alat. Itu kita harus cari posisi yang tepat supaya alat itu tidak lepas di saat dia membuka. Alat itu membuka, kalau diterlepas risiko korban akan terjepit kembali. Makanya kita harus mencari posisi yang kuat, yang kokoh untuk kedudukan alat tersebut. Namanya apa? TNT. Itu salah satu peralatan yang dimiliki oleh BPBD untuk membantu kalau ada korban yang terjepit. Kecelakaan ini bermula ketika truk bermuatan partil itu melaju dari arah Malawaken menuju Muara Tewe. Sesampai di Jalan Pertiwi, truk tersebut menghindari sebuah motor tak dikenal. Truk kemudian oleng lepas kendali hingga masuk ke jurang dan berhenti setelah menabrak tembok rumah warga. Kalau saya kejadiannya itu, saya kan masih tidur di dalam. Nah terus mendengar bunyi, ada bunyi saya blok gitu kan. Benturan ya? Ya, benturan. Saya keluar, saya keluar terus ke sini. Kalau melihat pohon-pohon ini habis. Nah terus saya ke Jalan sana, tapi saya perhatikan kok ada truck, bug truck di situ. Kalau juga sopirnya kan baru ini, terus dia mati itu. Kalau dia cuma menghindar, nggak sampai ke sana. Mati mesinnya, mesinnya mati. Kalau hanya menghindar tidak mungkin. Wah, masih bisa ngeram? Nggak ada ngeram juga. Iya, nggak ada. Nggak ada ngeram juga. Mulai dari situ menghindarnya. Mungkin menghindar mobil, moskeda motor, terus mati. Kalau cuma menghindar mesin masih hidup, nggak begitu. Ya, begitu lah. Sementara kasus kecelakaan tersebut sudah ditangani petugas dari unit melakan lantas Polres Barito Utara. Terima kasih. Terima kasih. Batara TV mengabarkan.